Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kali ini masih bertemu lagi dengan Ustadz Dalam materi terakhir yaitu Mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui puisi Nah kali ini Ustadz hanya mengulang kembali materi-materi yang sebelumnya Ustadz Uri Tetap di kelas 8 SMP ITW Nahisan oleh saya Ustadz Uri Tapi sebelum lanjut ke dalam pembelajaran kita kali ini Ada baiknya kita mengucapkan Mengucapkan Bismillah terlebih dahulu Agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja memasuki yang pertama yaitu Secara jaris besar materi pada unit ini adalah sebagai berikut Yang pertama Ustadz akan mengulas kembali mengenai pengertian puisi B. Unsur intrinsic dan extrinsic C. Menelah puisi Dan yang terakhir Gimana cara menulis puisi Untuk yang pertama Ustadz akan memberikan pengertian dari puisi Atau mengulang kembali pengertian puisi Yang sudah Ustadz berikan pada materi-materi sebelumnya Puisi adalah ragam sastra yang bentuk bahasanya ditata secara cermat Mengikuti irama, matra, rima, serta penyusuran lari dan baik Sehingga menimbulkan rasa keindahan dan mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup Jadi, puisi merupakan salah satu contoh ragam sastra Selain cerpen, novel, dan lain sebagainya Puisi juga termasuk ke dalam ragam sastra Selanjutnya yang kedua Secara umum Puisi terbentuk dari unsur intrinsic dan extrinsic Unsur intrinsic pembangun puisi adalah sebagai berikut Yang pertama, tema Yang kedua, tipografi Yang ketiga, amanat Yang keempat, nada Yang kelima, suasana Yang ke enam, diksi Yang ketujuh, rima Yang ke delapan, majas Dan yang terakhir adalah citaan Unsur intrinsic adalah maksudnya Unsur yang terdapat di dalam puisi Contohnya yang pertama adalah tema Tema adalah Gagasan utama atau pokok utama pengembang satu paragraf Yang kedua, ada tipografi Tipografi adalah tata cara penulisan sebuah puisi Bisa dia, tata caranya itu Yang pertama, penulisan puisi rata kiri, rata tengah, dan rata kanan Selanjutnya yang amanat Amanat adalah nasihat yang dapat diambil Yang ke selanjutnya, ada nada Nada itu adalah bagaimana caranya kita membawa sebuah puisi Suasana puisi Itu maksudnya adalah Bagaimana rasa yang ada di dalam puisi Apakah dia sedih Apakah dia gembira Atau senang Atau dalam jatuh cinta Dan lain sebagainya Selanjutnya ada diksi atau pemilihan kata Rima, majas, dan citaan Selanjutnya Ada pun unsur extrinsik pembangun puisi Adalah biografi dan pengalaman Penyair Selanjutnya Kondisi sosial ekonomi penyair Selanjutnya Profesi penyair Selanjutnya lagi Situasi sosial Pada saat puisi diciptakan Dan yang terakhir Proses penciptaan puisi Untuk yang pertama Ustaz akan menjelaskan Biografi dan pengalaman penyair Biografi dan pengalaman penyair itu Maksudnya adalah Kalau dia unsur extrinsik Pembangun puisi itu unsur yang terdapat Diluar dari unsur intrinsik Atau diluar dari Dalam puisi Jadi yang pertama yaitu Biografi dan pengalaman penyair Biografi itu adalah Riwayat hidup Atau pengalaman penyair puisi Jadi Si penulis puisi Menulis puisi berdasarkan Biografi dan pengalaman hidupnya sendiri Yang kedua yaitu Kondisi sosial ekonomi penyair Jadi Penulis Menuliskan sebuah puisi itu Karena kondisi sosial atau ekonominya Penyair Selanjutnya Profesi penyair Si penulis puisi Membuat puisi Membuat puisi dengan dasar Profesinya sebagai penyair Atau bisa jadi Dia membuat puisi dengan Profesinya sendiri Misalnya contoh Dia adalah seorang guru Bahasa Indonesia Atau dia seorang guru Maka Dia Membuat puisi berdasarkan Profesinya Situasi sosial Pada saat puisi Diciptakan Jadi Si penulis puisi itu Menulis puisi Pada suatu Situasi sosial Contoh Pada sekarang ini Virus Vabah Corona Sedang melanda Dunia Maka dari itu Si penyair Membuat sebuah puisi Melurut situasi sosial Yang ada di Tempatnya Dan Proses penciptaan Puisi Selanjutnya Menelah puisi Diawali dengan Kegiatan membaca Secara sama Puisi yang akan ditelah Mengidentifikasi Unsur-unsur Pembangun puisi Tersebut Terutama Unsur intrinsik Memahami Makna puisi Dan menyimpulkan Hasil telah puisi Tersebut Jadi Setelah kalian Membaca puisi Dan Setelah kalian Mengamati Dan Mengidentifikasi Unsur-unsur Pembangun puisi Terutama Unsur intrinsik Atau unsur Yang berdapat Di dalamnya Terus memahami Makna dari Puisi tersebut Barulah Kalian dapat Menyimpulkan Hasil telah Puisi tersebut Selanjutnya Yang terakhir Langkah-langkah Menulis puisi Satu Tentukan tema Caranya Pilih salah satu Pokok permasalahan Kemudian Kembangkan Menjadi Puisi Yang kedua Pikirkan Atau Renungkan Berimajinasilah Tentang hal-hal Yang akan Ditulis Yang ketiga Yaitu Memilih Objek Tertentu Pilih Objek Tertentu Di sekitar Kita Kalau kalian Menganggap Bahwa Pilihan Nomor dua Itu Sangat sulit Jadi Kalian bisa Memilih Objek Tertentu Contohnya Jika kalian Sedang Berada Di Sebuah Pantai Maka Objek Yang akan Kalian Bahas Itu Adalah Misalnya Air Pasir Dan Lain Sebagainya Selanjutnya Susunlah Kerangka Susunlah Kerangka Puisi Dengan Cara Membentuk Pentah Konsep Seperti Yang Usah Jelaskan Di minggu Lalu Selanjutnya Yaitu Memulai Dengan Kata-kata Yang tepat Dan Kuitis Jadi Disini Kalian Dituntut Untuk Menggunakan Daya Imajinasi Kalian Selanjutnya Lakukan Penyempurnaan Jika Sudah Selesai Bacalah Puisi Tersebut Lalu Koreksilah Kesalahan Yang terdapat Pada Puisi Tersebut Jadi Kalian Disini Ditugaskan Untuk Memeriksa Kembali Atau Mengkoreksi Kembali Kesalahan Kalau Ada Salah Berarti Harus Dicoret Dan Yang Terakhir Tulis Kembali Jika Kalian Sudah Merak Memeriksa Dan Kalian Anggap Puisi Kalian Itu Sudah Bagus Kalian Tulis Kembali Puisi Kalian Agar Terlihat Lebih Rapi Sampai Disini Dulu Pembelajaran Kali Ini Penugasan Untuk Hari Ini Adalah Buka Halaman 116 Itu Itu Ada Uji Kompetensi Dari 1 Sampai Dengan 10 Berikut Juga Dengan Jawaban Pertanyaan Pertanyaan Pada Halaman 119 Dari Nomor 1 Sampai Dengan 5 Jadi Tugas Kalian Adalah Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dipilihan Berganda Di Halaman 116 Sampai Dengan 118 Lalu Dilanjutkan Dengan Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Di Halaman 119 Jadi Saya memberikan Kalian Tugas Sebanyak 15 Sebagai Tugas Akhir Di Pertemuan Semester Ganjil Ini Untuk Kisih-kisih Ustaz Akan Bahas Di Pertemuan Lanjutnya Lebih dan Kurang Ustaz Mohon Maaf Kepada Allah Ustaz Mohon Amkun Bilahi Fisabil Hak Fas Tabikul Khairat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh